selamat menikmati ini yang dibawa daging jangan dibiar nanti aku akan masak maklubah ini cuma saya kasih tau cuma ini aja hati dan ampela aku akan masak dengan jengkol dicampur dan bumbunya simpel banget ini ada ini cabai secukupnya ada cabai merah yang pedas ada cabai gede yang enggak aku ini saya beli biasa kalau saya beli soalnya saya kan ada di negara bukan negara Indonesia jadi saya beli banyak saya transfer ke Fraser jadi ini enggak apa-apa dia sama aja rasanya dan ini ada kemiri dan ada bawang bombay serai jahe ini akan aku geprak ya jahe dan lengkuas dan daun salam ada daun jeruk ini ada pala nanti akan aku kasih ketumbar dan lada putih ini ketumbar kita akan aku kasih tau ini lada putih ya ini saya transfer ke botol ini dan ketumbarnya ini saya ini ketumbar saya udah ini nanti akan aku kasih kaldu juga dan ini jengkol juga dari Fraser saya beli dari Indonesia saya udah digodok udah mateng terus saya sudah digeprak cuma saya sudah dimasukin ke Fraser siap ini dimasak aja cuma saya mau digodok yang pertama ini dulu ya ampelak dan ati dan ini nanti akan aku blender dan ini bawang putih saya belum dikeluarin saya nah ini saya gunakan 5 biji gede-gede kalau bawang putih Indonesia ini bau banget ini bawang putih disini nggak bau jadi saya agak sedikit dibanyakin nah sekarang aku akan kugodok yang pertama ampelak dulu yang lebih agak sedikit keras ini saya sudah dicuci dan aku sudah dibersihin aku akan kasih cukup sedikit cukup putih suh-shram kalau kalian nggak mau cukup bisa diganti dengan asam biarkan dulu dia setengah mata nanti kita dimasukin ampel dimasukin atinya maksudnya ya nah ini kotoran kita dibuang ya dibersihin setelah setengah matang ampelak apinya dimasukin juga yang saya sudah dicuci nanti nanti dimasukin sampai matang kita diangkat kita diteriskan sekitar 10 menitan kita diteriskan nanti dari airnya kita sambung lagi nah ini samanya dikeluarin juga airnya eh kotorannya dibuang sama kayak ampelak gitu maksudnya kotoran kita dibersihin timur balang putih kemiri kepala bawang bombay aku masukin kaldu sekalian aku blender dan ini tomat torti akan aku masukin juga dan ini serai daun salam daun jeruk lengkuas dan jahe udah aku geprah sekarang saya akhirnya aku blenderin dulu udah cukup ayo kita menumis kita masak nah ini sudah aku kasih minyak dan sekarang kita tumis bumbunya masukin sekalian daun-daunan dan serai daun jeruk daun salam dan mengkuas dan jahe kita masukin semuanya oke kita masak bumbunya sampai matang nah sekarang aku akan kasih air ini saya agak jauh sedikit ya maafkan gak apa-apa dia soalnya di pinggir ada panci saatnya lagi jadi saya agak jauh sedikit gak apa-apa ya aku akan masukin lada putih atau merica secukupnya kalau kalian suka ketumbar oke dan ini akan aku masukin jangkol bismillah dan saya akan masukin juga hati dan ampela selamat selamat yang sesuai dibersihin juga dari air yang tadi saya godok nanti akan aku kasih tambahin santan biar tambah gurih ini santan saya gunakan santan kalengannya yang ada disini sekarang jadi bakas kaleng santan saya kasih air lagi setelah itu kita tutup diadik dulu sebentar sampai umat dimasak sampai meresap airnya ini enak banget loh sekalian aja saya kasih garam oke dimasak kita tutup ya sampai nanti kalau udah meresap airnya kita sambung lagi oke nah insyaallah nah ini gula pasir sekalian diganti dengan gula jawa nah ini akan aduk setambahan kecap kecap manis dari sini saya sambil masak maklubah saya pindahin disana kita aduk jadi cantik warnanya kalau kalian pengen tambahin monggo ini kalau kalian gak mau terlalu kering sudah cukup kalau saya bentar dulu ya nah ini sudah selesai kalau kalian pengen tambahin dengan yang terlalu kering dibiarkan dengan api yang sangat kecil sini saya sudah cukup saya mau dimatikan selamat dihidangkan selamat makan nah ini dia khasnya ya masak jengkol dan ampelak dan hati ayam semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih yang sudah menonton video saya atau video ini jangan lupa dikasih like dan subscribe ini enak banget loh wajib kalian coba ini mantep banget lebih mantep masakan rumahan daripada beli saya disini bikin nasi makluba dengan daging ini kalau kalian pengen ada resepnya masakan ala-ala orang timur tengah ini enak banget loh nasi makluba kalau kalian pengen ada resepnya saya sudah dibikin videonya selamat makan selamat makan dulu